Warka Cilincing dan sekitarnya udah tau belum nih kalau di daerah kalian ada siput super endol yang bisa bikin lambung bergejola kegirangan. Mulai dari kepiting saus padang, ikan baronang rica-rica, cumi bakar, sampai kangkung cahtauco. Hayo besti, langsung aja kita ikutin Alden dan juga Shannon untuk eksekusi. Menu yang pertama ada ikan baronang rica-rica yang super menggoda. Langsung aja yuk kita lendingkan ikannya ke bar api. Nah besti, disini tuh kalau kulit ikannya udah mengering kayak gini langsung dilepasin satu persatu. Biar pas dia olesin bumbu bisa meresap dengan sempurna. Kalau udah mulai setengah matang kita olesin bumbu utamanya besti, bumbu rica-rica. Eh dodo eh, ini sih top markotop banget besti. Nah besti, harumnya udah bikin perut keroncongan nih. Langsung aja yuk kita hidangkan ikan baronang rica-ricanya. Biar makin lengkap ada juga kangkung cahtauco. Langsung aja kita masukin semua perbumbuannya ke dalam minyak. Dan cemplungin deh kangkungnya. Oseng-oseng-oseng sampai wanginya semerbak ya. Terakhir tinggal tambahin bumbu kelengkap. Hmm, aromanya gak nahan nih besti. Seafood besti, ini seafood yang ada di Cilincing. Ini tempatnya adalah rumah makan cenderawasi seafood. Langsung aja sih menurut aku sih potek gak sih besti. Belum pernah nih gue liatnya ikannya utuh udah dikemasin kulitnya. Dan ini ya kalau ikan baronang, dia tuh tekstur dari... Duh! Besti jujur lihat daging ikannya beneran endol. Lembut dan rasanya tuh fresh banget. It's like fun. Dan bener karena gak ada kulitnya, dia langsung dibakar pake bumbunya. Dan fresh ya. Enak banget dan juga udah rasa banget ricanya. Resep. Ini udah gak pernah salah untuk akan bakar sambal kecap. Dan ini juga rasa rasi. Mix, kita mix. Ikan rica dipakein sambal terasi dan diwak-wak pakein nasi. Alam ma'oi! Ini maju orang kelas besti! Uh, cemis. Kangkung, talcok. Kangkung! Masih dapet batangnya yang crunchy nih ya. Tumis kangkungnya juga crunchy. Kuahnya juga sedap banget bumbunya. Bisa kedengeran ya. Masih ada crunchy-nya gitu. Kita setiap digigit. Kenyak, kenyak. Gak cuma itu aja besti. Ada juga nih cumi bakar yang bakalan bikin gonjang-ganjing lambung. Langsung aja yuk, kita goreng dulu kumpulan cuminya yang udah antri. Gorengnya di minyak yang super panas ya besti. Eits, tapi gorengnya bentar aja ya. Biar gak alot. Kalau udah lanjut, kita masukkan ke dalam bumbu rahasia. Dan kalau bumbunya udah merata, langsung kita bakar di atas pembakaran. Aduh-duh-duh-duh. Ini sih best banget loh besti wanginya. Nah, kalau udah matang kayak gini nih, langsung aja deh kita plating. Jadi ini cuminya sih menurut aku, dia lebih ada garing-garingnya gitu. Karena dia digoreng dulu, terus baru dibakar. Kalau ngomongin soal cumi bakar sih ya besti, udah pasti gak bakalan debat sih kendulannya. Tuh, lihat sendiri kan Alden sama Shannon sampai lahap banget makannya. Nah, dimakan tuh juga berasa manis dan juga berbumbu. Manis dan juga empuk ya. Ini empuk banget dan juga enak banget. Cuminya tuh kenyal-kenyal dan bumbu gurinya juga endo banget. Apalagi nih kalau udah dimakan pake nasi hangat. Wah, 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 membanjakan lidah deh besti. Besti, setuju gak sih kalau makan seafood gak lengkap kalau gak cobain kepitingnya? Langsung aja yuk kita tumis bahan-bahan yang udah disiapkan. Ada bawang bombay, daun bawang, tomat dan juga lengkuas. Dan semuanya kita tumis sampai aromanya tercium dengan sempurna. Kalau udah, tambahkan sedikit air dan aduk-aduk lagi. Oke besti, kita tambahin bumbu utamanya yuk. Yaitu saus padang yang bakalan bikin rasanya makin enak. Kalau kuahnya udah mulai mendidih, gak pake lama besti. Langsung aja masukin potongan kepiting. Oh ya besti, info aja nih, disini menggunakan kepiting muara ya. Jadi ukurannya gak terlalu besar. Alamak oi, liat besti penampakan kenikmatan sudah nyata di depan mata. Langsung aja yuk kita landingin ke atas piring. Dan siap terjun menuju lambung Aldenan Channel. Kepiting saus padang. Saus padang. Uh lala, liat Alden sama Shannon. Kayaknya nikmat banget nih besti makan kepitingnya. Hayo, besti-besti dirumah jadi ikutan niler kan? Wuh, tadi kaget banget. Ternyata ada pedesnya dikit ya. Bener. Tapi bener, ini ada sweetnya. Lebih manis. Pedes manis. Daging kepitingnya tuh lembut banget besti. Dan gak amis sama sekali. Pokoknya bener-bener sempurna. Kepitingnya sih kecil ya. Tapi dagingnya tuh padat dan lembut. Udah deh ini sebetulnya lebih enaknya. Bumbo saus padangnya pun meresap dengan baik loh besti. Sampai-sampai nih Alden dan Shannon mau sikat abis semua. Oke besti, kita mau kasih rating dari 1 sampai 10. Ratingnya adalah 9. Tandanya bikin laber. Ok.